Intro Sahabat senang dapat kembali jumpa dalam bacara Gemekas Indonesia di kanal Youtube BKBGKi TV Bersama saya Peneta Ardia Selarus sebagai pembantu percakapan Ini adalah sebuah cara untuk membicarakan pokok-pokok penting dari iman Kristen Atau ajaran-ajaran atau aliran-aliran gereja Dan juga membicarakan masalah-masalah hangat yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Dan untuk episode kali ini kita akan berbincang tentang Injil Yudas Sebuah catatan kritis Nanti akan kita bahas ini dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyonus Selamat datang Pak Baik Pak Ardianus Ya jadi saudara-saudara kita akan membahas ini Bagi saudara-saudara yang ingin berinteraksi dengan kami Silahkan tulis pertanyaan atau komentar di jadrom yang tersedia Dan nanti tentu saja Pak Pendeta Yohanes Akan dengan sedang hati menjawab pertanyaan saudara Nah sahabat Di Alkitab kita Kita hanya mengenal ada 4 Injil Yaitu Injil Matthius, Markus, Dukas, dan Yohanes Lalu sekarang kita bicara mengenai Injil Yudas Apa ini Injil Yudas? Apakah garis besar isinya Bagaimana merespons ini apakah ia cocok dengan kitab suci kita atau tidak? Dan sekali lagi untuk itu kita akan bertemu dengan Atau dipandu oleh Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono Adalah Pendeta Tugas Kursi S.W.G.K.I.S.W. Jabar di UKM UKM Maranata Universitas Kristen Maranata Ya sebagai Pendeta Universitas Ya Pak Yoh juga seorang penulis yang sangat produktif Ada sejumlah buku yang telah tulis Dan Pak Yoh saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana Pak Tadi kan saya katakan kita hanya mengenal empat Injil Lah apa ini apa yang dimaksud dengan Injil Yudas ini? Bagaimana asal-muasal Injil Yudas ini Pak? Baik sahabat Yikapi Jadi Injil Yudas yang ditemukan itu sepertinya merupakan salinan Jadi bukan teks aslinya Jadi salinan yang ditemukan pada tahun 1970 Ya di Mesir tengah begitu Dan bahasanya juga bukan bahasa yang biasa dikenal oleh teks Alkitab Misalnya bahasa Yunani atau Ibrani Tetapi disalin dalam bahasa Koptik Ya bahasa Mesir Dan kalau Pak Rahli menyebutnya itu ditulis salinan ini sekitar tahun 280 sekitar tahun 300 Dan untuk memudahkannya mereka menyebutnya dengan satu istilah namanya kodeks cakos ya Jadi tulisannya T-C-H-A-C-O-S ya cakos Kalau nacos itu Pak makanan Pak Oke teruskan Pak Jadi kalau naskah aslinya tidak diketahui Karena kita belum menemukan Jadi yang dalam bentuk naskah terjemahan yang tahun 280-an itu ya Pak Cukup jauh sudah Injil-Injil ditulis ya Jadi Injil-Injil ditulis itu sekitar tahun 50-60-an begitu ya Jadi perkiraannya ini hanya dukan saja Masih belum ada buktinya Kalau naskah aslinya itu diperkirakan ada sih Sekitar tahun 140-160 Ya tetap berbeda sekitar serat satu abad dari naskah aslinya yang ada dalam kanon ya Pak Ya benar Lalu mungkin pendengar sahabat JKP bertanya apa itu kodeks cakos tadi itu ya Yang bukan makanan tapi ya Ya jadi itu sepertinya merupakan papirus Dan kita tahu papirus itu semacam gerabah yang dipakai ya Bukan perkamen kalau perkamen itu adalah kulit hewan ya Dan tadi saya katakan pakai koptik dalam arti yang kuno begitu Dan itu sepertinya bukan satu-satunya Injil Judas Karena juga ada teks-teks lain yang masuk dalam kelompok dokumen teks kodeks cakos itu Misalnya misalnya Injil apa yang disebut dengan Wahyu pertama Yaakobus ya Kemudian ada surat Petrus kepada Filipus begitu Jadi ini adalah kumpulan begitu Dan ini sangat menarik yaitu bahwa Mengapa tidak disalin dalam bahasa Yunani Biasanya salinan juga dalam bahasa Yunani Tapi ini mengapa di dalam bahasa koptik begitu Pasti ada tujuannya Jadi supaya ditujukan kepada rakyat Mesir Yang mungkin lebih akrab dengan bahasa koptik gitu Dan kalau kita lihat di dalam konteks ini Ini Injil Judas itu sendiri pernah juga disebut oleh seorang bapak gereja Yaitu oleh Irenaeus Irenaeus itu tahun 180 Dan di dalam bukunya yang berjudul Adversus Hieresis Hieresis itu bida'ah Yang menentang bida'ah Jadi Injil Judas ini dikelompokkan sebagai Injil yang ditolak oleh gereja Jadi sejak awal sebenarnya ini Injil Judas dianggap Injil yang menyimpang begitu maksudnya Betul Oke Nah Dan mengapa menyimpang? Karena bentuk sastranya itu atau bentuk penulisannya disebut dengan apokrif Oke Apokrif ya Jadi ini masuk dalam kitab-kitab apokrif ya Pak Masuk apokrif Jadi apokrif itu apa begitu ya Jadi apokrif itu sebenarnya adalah yang tersembunyi Dan Injil-Injil yang masuk kelompok apokrif itu tidaklah hanya Judas Sebenarnya sudah sebelum itu tahun 1945 itu di Nahamadi di Mesir Juga ditemukan Injil-Injil yang semacam ini Ya Jadi sebenarnya mau mengatakan apa Berarti kekristenan Di abad pertama itu sebenarnya sudah ada kelompok gnostik Jadi kelompok gnostik ini mempunyai cara pandang teologi yang tidak diakui Atau tidak diterima oleh gereja Begitu Nah bagaimana pandangan gereja-gereja Pak Secara umum terhadap Injil-Injil Bukan karena ada berapa tadi ya Pak Atau tulisan-tulisan yang dianggap isi sebagai kitab suci itu Seperti Injil Judas ini bagaimana gereja memandangnya Pak Ya Jadi termasuk Injil Judas itu misalnya Injil Filipus Injil Thomas Injil Maria Magdalena Nah Injil Filipus tadi juga saya sebut ya Itu dimasukkan dalam kelompok apokrif Apokrif tadi ya Jadi apa kita mengatakan ada kanonik Ada deutero Bukan ini ekstra kanonik Ekstra kanonik kan Kan ada deutero kanonik Lalu di luar itu Yang ekstra kanonik Ada apokrif Ya Di luar itu Ya Jadi yang ekstra kanonik ini dimasukkan di dalam salah satunya adalah apokrif tadi Pak Ya Jadi yang ciri dari apokrif itu adalah Perkataan-perkataan Yesus itu tidak disampaikan secara umum Oke Tapi disampaikan kepada person Secara rahasia Tersembunyi Hanya antar Yesus dengan orang yang bersangkutan Benar Begitu Baik Pak Nah saya ingin agama masuk ke dalam Bagaimana Bisa gak Pak Ya menjelaskan Pokok-pokok penting dari Ajaran Gnosti Karena tadi kan Pak Ya mengkategorikan ini ke dalam Gnosti kan Pak Jadi di dalam Ajaran Gnostiknya itu Jadi kalau kita lihat Yang pertama-tama adalah Mau menekankan bahwa Keselamatan itu bukan melalui penebusan Lalu yang kedua Roh atau jiwa manusia itu terpenjara di dalam tubuh Maka roh atau jiwa ini hanya dapat diselamatkan melalui pengetahuan Karena itu Gnostik itu artinya pengetahuan Dia mendapatkan pengetahuan yang ilahi Untuk mengetahui tentang jati dirinya atau hakikat dirinya Yang terpenjara oleh materi Oke Jadi intinya bagaimana manusia ini bisa melepaskan diri Dengan pengetahuan ilahi ini dari penjara materi atau penjara tubuh Oke jadi mesti dibebaskan begitu Dibebaskan gitu Karena tanpa pembebasan ini Maka manusia tidak dapat bersatu atau mengalami Melebur dengan roh yang tertinggi atau roh ilahi itu Begitu Bagaimana pandangan Gnostik terhadap Yesus bisa dalam kaitan dengan apa tadi Dengan pengetahuan yang terperangkap itu Pak Jadi bukan pengatuan yang terperangkap Jadi jiwa yang terperangkap Jadi karena itu di dalam Gnostik juga menyangkut apa itu keselamatan Jadi apa keselamatan di dalam konteks orang-orang Gnostik gitu Jadi keselamatan adalah terjadi ketika diri kita itu mengalami pembebasan Dari perangkap tubuh Lalu kita boleh menyatu dengan yang ilahi Dan itulah yang disebut dengan manusia mencapai kesadaran Sebenarnya konsep Gnostik itu juga dapat kita lihat Di dalam misalnya pemikiran Hindu yang juga sama Jadi Hindu itu manusia mengalami ketidaktahuan bahwa dirinya adalah Brahman Jadi orang Hindu menyebutnya Awidya Widya itu pengetahuan A itu tanpa pengetahuan Jadi dosa manusia itu adalah Awidya Dia tidak tahu bahwa dirinya Brahman Tapi dalam konteks ini mau mengatakan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah yang ilahi Jadi manusia itu merupakan percikan ilahi Nah percikan ilahi seperti kalau kita cuci tangan begitu Lalu kita ingin mengeringkan kita percikan Nah percikan ini kemudian di dalam konsep Gnostik itu terperangkap oleh materi Jadi percikan ilahi ini lalu masuk di dalam diri itu Itulah manusia Jadi manusia adalah orang yang terpenjara oleh materi itu Peranan Yesus menurahi Gnostik dalam kaitan dengan upaya pembebasan tadi Pak Jadi karena itu nanti di dalam Injil Judas Kita bisa melihat bahwa konsep Tentang Yesus itu tidak dipahami sebagai penebus Tapi Yesus dipahami sebagai pribadi yang melepaskan manusia Memberikan kepada manusia pengetahuan Sehingga manusia bisa Membebaskan dirinya dari belenggu itu Jadi apakah jawaban ini sudah menjawabannya Jadi maksudnya maksudnya apakah kan Gnostik kan bagian dari aliran kekristian pada pada abad-abad pertama itu kan Pak Sekelompok Sekelompok orang Sekelompok orang Mereka juga percaya pada Yesus Percaya? Ya Nah apakah Yesus berperan? Kan manusia itu mesti Apa namanya Percikan ilahi itu mesti terbebas dari dalam tubuh Apakah mereka juga punya Kepercayaan tentang peran Yesus Dalam proses pembebasan itu Atau bagaimana? Jadi Yesus ini juga adalah percikan ilahi Tapi percikan ilahi yang sempurna Nah Karena itu dia yang memberikan pengetahuan kepada manusia Yang juga adalah percikan ilahi Menolong manusia itu Menolong manusia itu sendiri Nah jadi karena itu Yesus datang adalah untuk membawa Ya Pengetahuan tersebut Sehingga melalui Kristus Melalui Yesus ini Kita dapat memperoleh pengetahuan yang lengkap Tentang diri kita Sehingga kita dapat secara efektif Melepaskan diri dari perangkap Kejasmanian Dan dari dunia materi ini Jadi Sebenarnya Dekat-dekat juga dengan Ajaran Kristen ya Bahwa Yesus adalah untuk membebaskan Hanya Yang dibebaskan apa itu berbeda Begitu maksudnya Jadi sama-sama membebaskan Tapi pembebasan ini Dua esensi yang berbeda Antara Gnostik yang diwakili oleh Injil Judas Dengan pembebasan yang kita pahami Menurut Injil-injil Atau Ajaran gereja pada Umumnya Oke Pak Yones Kita akan berhenti sejenak dulu Kita memberi kesempatan kepada Informasi berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat Sahabat Mari dukung pelayanan dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gemakasih Indonesia Saya Peneta Arli Yang selalu sebagai pemandu percakapan Kita sedang berbicara tentang Injil Yudas Sebuah catatan kris bersama dengan Rasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono Dari UKM Bukan Usaha Kecil Menengah Universitas Kristen Maranata Pak Yoh tadi kan Di segmen satu kan Pak Yoh mengatakan Menegaskan bahwa Sama-sama Yesus itu Dianggap sama-sama membebaskan Menurut Kristen dan menurut Gnostik Tetapi beda Yang Nah Kalau dalam keikinan kita Sebagai orang Kristen kan Yesus itu datang Diutus oleh Allah Bapak Yahweh Yahweh Kalau menurut Gnostik Jadi Para sahabat YKB Yesus itu bukan diutus oleh Yahweh Menurut Gnostik atau Injil Yudas Oke Jadi Adonai ya Kita manggilnya Adonai ya Yahweh itu Adonai Jadi dia itu diutus Yesus itu diutus oleh Allah yang lain Ya Jadi Jadi Allah yang lain Kalau Allah yang bernama Yahweh itu Adalah Allah yang dianggap bebal Oh gitu Jadi Yahweh itu dianggap bebal Karena Mengandung materi Jadi Allah yang lain ini adalah Allah yang Secara kualitatif Dia bebas Dari Apa Dimensi materi Begitu Yang tak bernama itu Yang tak bernama Jadi sebenarnya Di dalam konsep Gnosis itu Tidak ada konsep penciptaan Tapi Segala sesuatu itu Adalah hasil dari Emanasi Mengalir gitu Nah dari diri Allah yang Sempurna Sejati ini Dia mengalir Mengalir satu Aion ya Satu yang ilahi itu Nah tetapi Tampaknya Dalam pemikiran Gnostik Ketika Mengalami emanasi itu Terjadilah Satu bencana kosmik Nah dalam Bencana kosmik ini Aion Itu lepas Terjatuh Lalu Aion inilah yang Kita kenal Menjadi Yahweh Itu Jadi Yahweh ini justru adalah Aion yang Yang jatuh Nah Aion yang jatuh inilah Yang menciptakan Jadi Jadi apa namanya Nah sebenarnya Allah yang itu Tidak Begitu Nah Jadi karena itu Malekat yang jatuh ini Kemudian Yang Tadi saya katakan Menciptakan Dunia kebendaan kita Nah Yesus yang diutus oleh Allah yang lain ini Melepaskan manusia Dari Perangkap Atau Belenggu Kebendaan Atau Materi tadi Oke pak Nah kita udah bicara Mengenai Gnostik yang Melatar belakangi Injil Yudas itu Nah sekarang saya ingin kita Ke Injil Yudasnya pak Ya Bagaimana Injil Yudas ini Menggambarkan Yudas Iskariot Samakah dengan Alkitab menggambarkannya Ya Jadi namanya sama Ya Tetapi Perannya berbeda Maknanya berbeda Karena di dalam Injil Yudas ini Menampilkan Yudas bukan Sebagai pengkhianat Tetapi Yudas ini Justru sebagai Pribadi yang Sangat Diberkati Ya Jadi dia dipilih oleh Kristus karena di dalam dirinya itu Terpancarlah Satu roh ilahi Dan karena itu Yudas di dalam Konteks Injil Yudas ini Adalah murid yang Istimewa Jadi di dalam Pemikiran Injil Yudas ini Di antara Dua belas murid Itu tidak ada yang Semurni Dan semulia Yudas Dan karena itu Digambarkan Para murid itu Tidak dapat Tahan berdiri Di depan Yudas Yudas tapi tahan Yudas tahan Dia bisa berdiri Di hadapan Yudas Dan Tapi Memang dicadat Yudas tidak bisa Menatap Mata Dari Yudas Jadi dia Tunjukkan Pribadi yang Seperti baik Yang sangat Hormat Yang begitu Mempermuliakan Yudas Begitu Jadi Salah satu Keistimewaan Yudas Ia bisa bertahan Di depannya Walaupun tidak bisa Menatap Apalagi Pak Keistimewaan Yudas Jadi di dalam Konteks ini Yang kita lihat Dalam Injil Yudas Itu adalah Bahwa Yudas itu Mempunyai Kelebihan Yang Tidak dimiliki Oleh Yang lain Jadi Keistimewaannya itu Adalah Yudas itu Mengetahui Tempat asal Dari Yesus Oh ya Jadi tempat asalnya Yesus itu Dia tahu Jadi Disebutkan Ini saya mengutip Dari Satu bagian Dari Injil Yudas Yudas berkata demikian Kepada Yesus Aku tahu Siapa engkau Yang sesungguhnya Dan dari mana Asalmu Engkau berasal Dari alam Yang tak Mengenal Kematian Tempat Kediaman Barbelu Dan aku Tak pantas Untuk mengucapkan Nama dia Yang telah Mengutusmu Jadi Di dalam Konteks ini Yudas ini Adalah murid Yang mendapatkan Pencerahan Sehingga Dia tadi Disebutkan Mengetahui tempat Yesus Yang bernama Barbelu Dan Dia memang Diberikan oleh Allah Semacam Pengetahuan Rahasia Yang istimewa Dan hanya Yudas saja Yang bisa Mengalami Murid-murid Yang lain Tidak pernah Mengalami Dan karena itu Para murid Yesus Di luar Yudas itu Adalah murid Yang salah Memahami Siapa Yesus Nah kalau Yudas tahu persis Yesus ini Siapa Dan Dari mana dia Berasal Dan bagaimana Dia nanti Berperan Kedepannya Menolong Bahkan Menolong Yesus Jadi Dia justru Mempunyai tugas Yang bisa Apa namanya Istimewa Dia bisa Menolong Yesus Di dalam Situasinya Gitu Karena Yesus ini Dianggapnya Adalah Seorang Yang Apa namanya Juga Membutuhkan Pertolongan Terperangkap Oleh dunia materi Juga Yesus termasuk Yang terperangkap Terperangkap Nah karena itu Yesus minta Tolong Yudas ini Bagaimana Supaya kamu Membantu saya Ini Melepaskannya Ini Sangat istimewa Yudas ini Menurut Injil Yudas Tadi Pak Bicara mengenai Barbelo Apa sih Pak Barbelo Jadi Barbelo itu Dari kata Arba Dalam bahasa Apa namanya Dalam bahasa Ibrani Dan El Jadi Arba itu tempat El itu Adalah Allah Jadi Barbelo itu Adalah Tempat Allah Yaitu Surga Jadi itu Menunjukkan Kepada Semacam Identik Dengan Pikiran Awal Dari Allah Pikiran Awal Dari Allah Adalah Surga Itu Dia menciptakan Jadi dia berasal dari Tempat yang ilahi Yesus itu Menurut Injil Yudas Apa 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 yang dikerjakan Yesus Dalam Di Barbelo itu Kalau ia berasal dari sana Jadi Tempat Yesus Adalah Barbelo Maka Yang Dia sebagai Roh ilahi Yang sempurna Dia bisa Dan dia bisa Kesana Setiap saat Dan dia Bisa bolak balik Bolak balik Dan yang kedua Dia Kayak ini dong Apa itu ada pendeta Yang suka bolak balik Sakit Bola balik Ke surga Dan dia Ternyata Menurut Injil Yudas Ada juga Generasi yang Lebih mulia Daripada manusia Jadi Dia bisa Mengunjungi Nah itu Dijelaskan Dengan lebih Detail Tentang Apa yang disebutkan Degenerasi yang Lebih luhur Dan lebih mulia Dari manusia Apakah itu Malekat Kita tidak tahu Yesus tergolong Yang mana Yang lebih agung itu Ya Dia pasti Adalah Pribadi ilahi Yang lebih agung Itu Tetapi Konsepnya Bahwa Yesus Yang walaupun itu Roh ilahi Yang agung Tapi dia adalah Yang diciptakan Jadi dia tetap Bagaimanapun Tidak pernah dipandang Dalam hati Sebagai Pribadi yang pencipta Dia adalah Yang diciptakan Yesus Ya Yesus adalah Yang diciptakan Pertama Dan utama Oleh Allah Begitu Jadi Yesus Sama seperti Manusia Sebenarnya Terperangkat juga Dalam materi Tapi Derajanya Lebih tinggi Dari Manusia Lebih tinggi Daripada Ia termasuk Apa Makhluk yang agung Begitu Yang ada dalam Barbelo Barbelo Lalu dia datang Dalam dunia Untuk Melepaskan manusia Juga dari Belenggu materi Tadi Itu Cara Injil Judas Menggambarkan Yesus Begitu Dan dalam tugas itu Judas punya peran Yang besar Menolong Yesus Begitu Dia istimewa Dia bukan pengkhianat Bukan pengkhianat Jadi justru Judas Dalam konteks ini Seperti Pawawan Karena Bagaimana Melepaskan Yesus Yaitu bahwa Dengan cara Menyerahkan Yesus Untuk disalib Oke Gitu Jadi Kalau dalam Kitab suci Kita Penyerahan Yesus itu Adalah sebuah Pengkhianatan Menur Injil Judas Sebagai tindakan Seperti Pahlawan Jadi Menolong Yesus Terbebas Terbebas Dari Penjara Apa Ragawi Ragawi itu Atau materi Jasmani itu Nah Kalau di Injil 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 Sinaptik kan Pak Oleh karena Judas Karena dianggap Tindakan penyaraan itu Adalah pengkhianatan Dan Akhirnya Ya mungkin Menyesali Atau bagaimana Ia kan Judas kan mati Beru diri Ya Katanya Beru diri Kalau menurut Apa namanya Injil Judas Yang tadi Digambarkan Judas Sebagai orang yang hebat Itu gimana Jadi Ini salah satu Kutipan dari Injil Judas Jadi dalam Kutipan itu Judas Berkata kepada Yesus Demikian Jadi ini tulisannya Dalam penglihatan itu Aku melihat diriku Sendiri Ketika Kedua belas Murid Merajamku Dengan batu Dan Menganiaya aku Dengan kejam Jadi Menurut Injil Judas Tidak Bunuh diri Dia dibunuh Tetapi Dia dibunuh oleh Para murid Yesus Dengan cara Dia rajam Dengan batu Sangat berbeda Berbeda Dan disitu dia Adalah Victim Korban Jadi victim Jadi korban Jadi dalam Konteks ini Yang Apa Yang digambarkan Negatif itu Adalah Para murid Yesus Terhadap Judas Tetapi Dengan tindakan Para murid Yesus Terhadap Judas Ini Judas Justru Akhirnya Mendapatkan Tempat Yang mulia Jadi Dia Justru Juga Dibebaskan Dari Materi Dirinya Itu Oleh melalui Perajaman Tadi Perajaman Batu Oleh para murid Yesus Oke Tadi Tadi kan Pak Ya Udah mulai Bicara Sedikit Sebenarnya Bagaimana Relasi Judas Dengan Yesus Bisakah Pak Ya Menggambarkan Bagaimana Injil Judas Itu Dengan Lebih detail Menggambarkan Relasi Yesus Dengan Judas Bagaimana Yesus Memandang Judas Bagaimana Judas Memandang Yesus Menurut Injil Judas Jadi Judas Memandang Yesus Ya Jadi Yesus Ini Dipandang Oleh Judas Sebagai Satu Roh Ilahi Yang Memang Diutus Oleh Bukan Yahweh Tadi Untuk Membebaskan Manusia Dari Belenggu Materi Dan Karena Itu Penyalipan Yesus Itu Tidak Dipahami Sebagai Karya Penebusan Dosa Tetapi Justru Merupakan Peristiwa Pembebasan Yesus Dari Belenggu Materi Jadi Yesus Mati Itu Demi Dirinya Sendiri Demi Dirinya Sendiri Tapi Dengan Demikian Maka Dia Mengajarkan Yesus Mengajarkan Tentang Apa Maknanya Pembebasan Dari Tubuh Itu Setelah Dia Mengalami Itu Kematian Itu Jadi Sebenarnya Pengajaran Yesus Itu Baru Punya Makna Atau Mungkin Baru Baru Bisa Disampaikan Setelah Yesus Mengalami Pembebasan Dari Penjara Ragawi Itu Ya Benar Nah Bagaimana Pandangan Yesus Terhadap Judas Jadi Judas Itu Adalah Satu Contoh Satu-satu Bentuk Pribadi Yang Sangat Istimewa Jadi Satu-satunya Pribadi Yang bisa Mengenali Diri Yesus Yang Tahu Tempatnya Dan Dia Mengenali Dengan Baik Isi Hati Dari Yesus Yaitu Dengan Cara Melepaskan Itu Jadi Pengkhianatan Itu Konsep Kita Tapi Dalam Pengertian Injil Judas Justru Itu adalah Perintah Yesus Kepada Judas Bantu Saya Untuk Bisa Melepaskan Ini Dari Tubuh Ragawi Jadi Yesus Minta Judas Supaya Menyerahkan Yesus Untuk Disalibkan Jadi Dipikin Semacam Drama Seakan-Akan Itu Diserahkan Diserahkan Padahal itu Sebenarnya Merupakan Sebuah Apa ya Plot Yang memang Diatur Skenario Skenario Agar Yesus Juga Mengalami Pembebasan Itu Supaya Dia Bisa Kembali Kepada Alam Barbelo Itu Dan Dari Peristiwa Itulah Yesus Bisa Memberikan Satu Pelajaran Yang Berharga Bagaimanakah Manusia Juga Dapat Menyelamatkan Dirinya Dari Belenggu Materi Jadi Jadi Judas Dalam ini Sangat Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Keselamatan Itu Sendiri Karena Dengan Cara Itulah Dia Bisa Memberikan Contoh Bahwa Yesus Ini Juga Telah Selamat Bebas Dan Judas Yang Dirajam Batu Oleh Para Murid Ini Pun Juga Mengalami Satu Tingkat Satu Level Spiritual Yang Lebih Tinggi Dari Para Murid Baik Pak Kita Berhenti Sejenak Untuk Informasi Berikut Ini Terima Terima kasih telah menonton Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gemakasi Indonesia Saya pendeta Rian Soros sebagai pemandu percakapan Kita sedang membicarakan Injil Yudas Sebuah tinjauan kritis bersama dengan narasumber kita Bapak pendeta Yohanes Bambang Mulyono Pak Yoh, kita lanjutkan ya Pak ya Tadi kan Pak Yoh menjelaskan bahwa Yesus itu mengajarkan manusia untuk membebaskan diri dari penjara ragawi Setelah ia sendiri terbebas Melalui kematiannya Kalau begitu bagaimana ke Injil Yudas Berarti kan Yesus kalau menurut Kalau kesan saya Yesus baru mulai beraksi Mengajarkan bagaimana manusia diselamatkan Setelah dia mengalami pembebasan Nah bagaimana Injil Yudas menggambarkan Yesus Sebelum peristiwa pembebasan dari ragawi itu Atau sebelum kematian Pak Jadi lebih tepat Bagaimana Injil Yudas itu mendeskripsikan Tentang diri Yesus saat dia menjadi manusia Sebelum dia wafat gitu ya Dan sangat menarik bahwa Injil Yudas itu Menggambarkan manifestasi Yesus itu bisa macam-macam Pak Jadi bisa satu saat Yesus itu menjadi seorang anak ya Tapi kadang-kadang juga menjadi orang tua Begitu Jadi semacam dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan dirinya Apa yang dia mau misalnya untuk menjadi seorang anak ya Di hadapan para muridnya mau mengatakan bahwa Dia ini adalah pribadi yang tidak tercemar Oleh realitas dunia materi yang kotor Dan dia memiliki satu kebijaksanaan yang murni Seperti seorang anak digambarkan sebagai pribadi yang lugu Gitu Dan kadang-kadang juga menjadi orang tua begitu Jadi sebenarnya perubahan-perubahan perwujudan Yesus itu adalah Mau mengatakan pengaruh dari ajaran doketisme Jadi inilah yang mungkin harus kita tangkap dalam membaca Injil Yudas itu Yang dipengaruhi oleh pemikiran doketisme Dan apa yang dimaksudkan dengan doketisme ya Jadi dalam pemikiran doketisme itu adalah Yesus mengenakan tubuh semu Tubuh maya Begitu Jadi dari sudut pandang manusiawi Dia kelihatannya mengenakan tubuh insani Tetapi Sebagai pribadi ilahi Sebenarnya Yesus ini bisa menampilkan atau mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk Jadi mau mengatakan bahwa tubuhnya ini tidak real Tidak sungguh-sungguh Begitu Jadi dia hanya tampaknya manusiawi Tetapi sebenarnya dia bukan mengenakan tubuh maya Karena doketisme itu adalah dipengaruhi oleh neoplatonisme Yang memandang tubuh itu sebagai yang kotor Sehingga tidaklah pantas Yesus Yang ilahi Yang ilahi itu ada Mengenakan ada unsur materinya Begitu Dan karena itu bisa dimengerti bahwa Konsep penebusan itu bukan membebaskan manusia utuh Jiwa tubuh rohnya ini Tetapi membebaskan roh yang tadi yang dikatakan Terpenjara Terpenjara itu terperangkap Di dalam tubuh insani itu Jadi artinya sebenarnya Injil Yudas ini tetap percaya bahwa Yesus adalah Sebutlah makhluk ilahi begitu Sosok ilahi Sosok ilahi Sosok ilahi Dan karena itu Karena ia ilahi Tidak pantaslah Tidak mungkinlah Ia hadir dalam wujud materi begitu Betul Tidak mungkin dia Memiliki Atau ada unsur materinya Dalam dirinya Kalau ada unsur materi Maka pasti mengandung dosa Tapi dia adalah ilahi yang murni Sehingga Tidaklah mungkin dia Mengandung dosa Jadi dia memang digambarkan sebagai pembebas dari itu Tapi dia adalah Yang memberikan pencerahan Kalau gitu Pak Ini karena ini semen terakhir ya Pak Bagaimana kita Atau apa hal-hal yang harus kita perhatikan Ketika kita Membaca atau orang berbicara tentang Injil Yudas Bagaimana kita semestinya memandang Kesaksian-kesaksian dari Injil Yudas ini Sebagai orang Kristen Jadi yang pertama-tama adalah Kita harus mengkritisi tentang Pemikiran genosis Dalam berbagai bentuk Yang tampaknya itu Alkitab ya Tetapi sebenarnya bukan Alkitab Ya Jadi Misalnya terjadi Pak Misalnya Gereja terlalu menekankan segi kesalahan Begitu ya Kesucian Batin kesucian rohani itu Sampai Dia itu lupa bahwa Itu juga merupakan bagian dari genosis Mempertentangkan antara materi dengan Jasmani dengan rohani Begitu Dan yang kedua adalah Supaya kita menyadari bahwa Orang Kristen perlu juga bersikap kritis Jadi izinkan saya membaca dari Satu bagian Dari Galatia fasal 1 Ayat 6 Sampai dengan 8 Jadi Ini kata-kata Rasul Paulus Galatia 1 Ayat 6 Ayat 6 Sampai 8 Aku heran bahwa Kamu Begitu lekas Berbalik Daripada dia Yang oleh Karena kasih karunia Kristus telah memanggil Kamu Dan mengikuti Suatu Injil lain Yang sebenarnya Bukan Injil Hanya ada orang Yang mengacokkan kamu Dan yang bermaksud Untuk memutarbalikkan Injil Kristus Tetapi Sekalipun kami Atau seorang Malekat dari sorga Yang memberitakan Kepada kamu Suatu Injil Yang berbeda Dengan Injil Yang telah kami Beritakan Kepadamu Terkutuklah dia Jadi dalam hal ini Kita juga harus Bersikap kritis Tentang Keselamatan Yang Dimana Seakan-akan Hanya Keselamatan Roh Roh saja Lalu kita Memandang Tubuh ini Sebagai sumber dosa Bahkan Boleh saya katakan Sumber dosa ini Bukan dari tubuh Sumber dosa itu Berasal dari Roh kita Jadi yang berdosa ini Bukan tubuh Roh kita Seperti kata Yesus Apa yang keluar dari Hatimu Itulah yang Menajiskan kamu Jadi bukan Apa yang kamu makan Dari luar Masuk ke dalam Yang menajiskan Tetapi justru Dari roh Itulah Yang menajiskan Sob dari roh Dari hati itu Timbulah Pikiran Jahat Pikiran Capul Pikiran Yang Cemar Dan itulah Yang menajiskan Kita Justru Injil itu Mengajarkan bahwa Bukan Tubuh ini Yang berdosa Roh ini Yang berdosa Nah roh Yang merupakan Dimanifestasikan Dengan tubuh Inilah yang Diselamatkan oleh Kristus Jadi Kristus Menyelamatkan Secara utuh Kemanusiaan kita Tidak hanya Satu bagian Yaitu Roh ini Yang terpenjara Dari tubuh Lalu tubuh ini Dipandang sebagai Hal yang Jahat Karena dia bisa Memperangkap Manusia di dalam Kekuatannya Pada sebaliknya Roh lah yang Memperangkap tubuh Sehingga tubuh Dipakai untuk Memuaskan Keinginan Keinginan manusia Bukankan kalau kita Berdosa kita Pakai tubuh Yang memberikan Perintah itu Adalah roh kita Untuk melakukan Hal yang Jahat Jadi Sebenarnya Artinya Dalam Injil Yudas ini Yang disampaikannya Adalah Sebagian besar Itu Bertentangan Dengan Apa yang Disampaikan oleh Kitab-kitab Injil Tentang Yesus Dan tentang Yudas Begitu Bahkan bukan Sebagian besar Esensial Jadi Secara esensial Dia sangat berbeda Karena Dalam esensial Yang berbeda itu Injil Yudas Mau menekankan Tentang Gambaran Allah Yang sama sekali Tidak pernah dikenal Di dalam Alkitab Misalnya bukan Yahweh Yang mengutus Yesus Tapi Allah lain Lalu kemudian Konsep penciptaan itu Bukan penciptaan Tetapi sekali sesuatu Lahir dari Emanasi yang Ilahi itu Lalu Keluarlah Aion Yang kemudian Terperangkap oleh Materi Lalu yang ketiga Adalah Mempertentangan Materi Dengan yang Rohani Lalu menempatkan Bahwa yang Rohani itu Lebih Tinggi Lebih tinggi Sekan-akan Penciptaan Tuhan Tentang tubuh ini Adalah sesuatu Yang lebih Rendah Sehingga orang Tidak lagi menghargai Kepertubuhannya Itu Lalu yang keempat Bahwa Dia menyebutkan Seakan-akan sumber Dosa itu Dari tubuh Dari jasmani Padahal dalam Realitanya Dosa itu Bukan dari tubuh Bukan dari luar Tetapi justru dari Roh Nah karena itu Seharusnya Iman Krisen Menyadari bahaya Perlu melakukan Kritik diri Melakukan Evaluasi diri Bahkan Penguasaan diri Terhadap Keinginan roh Yang Sangat Apa namanya Di Perangkap oleh Kuasa dosa itu Dan kita tahu bahwa Nanti itu Roh itu melakukan Apa yang Sebenarnya juga Tidak ingin dia lakukan Yaitu namanya Dosa Hamart Jadi dia ingin melakukan Yang terbaik Tetapi justru Yang jahatlah Yang dia lakukan Begitu Oke Jadi Injil Yudas ini Kita gak boleh Bandingkan dengan Misalnya Apa yang Kita sebut Sebagai Deterokanonika Atau Yang sebenarnya Meskipun Tidak masuk dalam Kanon kita Ngerja protestan Tetapi Kalau kita Membacanya Bisa memperkaya Kehidupan Spiritual kita Kalau Injil Yudas ini Sama sekali Tidak Tidak Jadi sayang sekali Bahwa Gereja-gereja Protesta Reformatoris itu Membuang Deterokanonika Seharusnya Tidak perlu dibuang Bahwa Ada satu dua ayat Yang tidak Kita setuju Itu soal lain Tetapi kan Bagian yang kecil Tidak boleh harus Membuang Yang berharga Yang lain-lain Itu sebenarnya Adalah kekayaan Intelektual Yang dan spiritual Yang bisa kita Timbah Tetapi Injil-injil Apokrif Adalah Injil-injil Yang Kalau kita lihat Dari waktunya Itu ditulis Itu sekitar Abad kedua Sampai keempat Dan itu Tidak Berasal dari Pengajaran Yesus Yang sesungguhnya Jadi kalau Mengukur yang asli Yang tidak asli Itu ya gampang Yang pertama Diajarkan oleh Para rasul Dan yang kedua Dari sudut usia itu Dia harus Ada di bawah Tahun 100 Ya Karena lebih masih dekat Dengan Yesus Masih dekat kan Makin jauh Tekst itu Makin Dia adalah Harus diragukan Begitu Keasliannya Keotentikannya Begitu Nah orang seringkali Terpengaruh dengan Misalnya Injil-injil Apokrif ya Yang sekarang ini Mulai muncul ya Misalnya Injil Thomas ya Kemudian ada juga Injil Apa Maria Magdalena Thomas termasuk Apokrif ya Apokrif Injil Filipus Ada juga Injil Nicodemus Dan sebagainya Dan itu semuanya adalah Di atas tahun Abad ketiga Bahkan ada yang Abad keempat Bayangkan 300 tahun Atau 400 tahun Setelah Yesus Dan kita tahu Bahwa dari cara penulisan Kalau sesuatu itu Makin jauh dari asli ya Makin Seperti kita ngomong Membisiki orang ya Sudah ada 10 orang Kita bisiki yang Kedua masih benar Ketika berkurang terus Pakai sana Sudah beda lagi Ngaco lagi Bisa bertentangan malah Dengan yang pertama Nah sayangnya Kemudian gereja Orang-orang Kristen Sudah terpengar Wah ditemukanlah Injil lain Nah kemudian dipakailah Yang apokrif Ya Yang palsu ini Kemudian untuk menyerang Yang asli Begitu Jadi janganlah percaya Kalau ada orang yang mengatakan Ada penemuan Injil baru Yang jauh lebih Autentik Dari apa yang kita punya Begitu Nah untuk menentukan Autentik pun Juga ada caranya Jadi misalnya Kita bisa melakukan Tes karbon 45 Untuk mengetahui usia Tetapi yang kedua adalah Kita bisa melihat Jenis Jenis apa Yang dipakai itu ya Perkamen Atau kapapirus Kemudian yang ketiga Dari sudut bahasa Lalu kemudian Salinan-salinan itu Apakah juga Dikenal Oleh bapak-bapak gereja Dia dijadikan kutipan Atau tidak Dan yang keempat Apakah ajarannya itu Secara keseluruhan Mengajarkan Ajaran yang sama Yang dipegang oleh Para rasul Begitu Jadi sekali lagi Sebenarnya Injil Judas ini Sama sekali Tidak Berguna Untuk Menimba Kehidupan Spiritual kita Sebagai orang Kristen Tidak Kalau di Torokanonika Tadi dikatakan Itu ada hal-hal yang Dapat memperkaya Kehidupan spiritual Tapi Injil Judas No Jadi jangan tertipu Jangan Terpengaruh Ketika ada yang Ini Injil baru Yang Apa namanya Mempersaksikan Hal-hal yang Lebih tepat Tentang Kehidupan Baik Pak Yo Waktu kita terbatas Sebelum kita akhiri Adapakah ada Semacam pesan pastoral Kepada Para pemirsa kita Mengenai Pokok percakapan kita Hari ini Silahkan Pak Yo Kita Telah di Karunia oleh Tuhan Firman Tuhan Yaitu Alkitab Sebagai firman Tuhan Yang berwibawa Dan firman Tuhan Yang dapat Menuntun kita Kepada kebenaran Dan itu Hanya dapat Diukur oleh Yesus Kristus Sang firman Allah yang sejati Dan dialah Yang menepus dosa kita Dari kuasa dosa Sehingga di dalam Karya penebusannya Kita dimampukan Untuk menjadi Orang-orang Yang diperdamaikan Dengan Tuhan Dengan demikian Sebagai orang Yang diperdamaikan Oleh Tuhan Kita perlu belajar Mengkritisi Menguji setiap roh Agar Kita Dapat membedakan Manakah kebenaran Dan manakah Pembenaran Pembenaran Atas nama Kebenaran Kiranya Statement ini Menolong Kita untuk Memahami Injil Yudah Dan juga Injil-injil Apokrit lainnya Baik Terima kasih Atas pencerahan Diberikan kepada Kita pada Kesempatan kali ini Dan saya percaya Percakapan kami ini Menjadi berkal bagi kita Untuk kehidupan Seperti Tuhan kita Bila ada Masukan-masukan Silahkan kirimkan kepada 0812 818891910812 8188919191 Terima kasih atas Kebersemahan kita Dan sampai jumpa Pada episode yang Kedatang Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax